Halo teman-teman semua Assalamualaikum kembali lagi bersama channel saya kali ini saya akan berbagi cara masak kerang kerang bahasa taiwannya yaitu hama ya hama cara masak hama yang simple tapi rasanya wow tonton terus videonya sampai selesai ya yang baru bergabung jangan lupa subscribe agar channel ini bermanfaat untuk banyak orang ya terima kasih dan kita siapkan bahan-bahannya yaitu jahe ini jahe yang sudah saya iris-iris korek api ya dan juga daun bawang ini patangnya dan juga daunnya sudah saya iris-iris dan juga saya pakai ini ya ini saca-ciang ini bahasa-bahasa mandarinya saca-ciang ya seperti ini ini cuma 99 mt kita lihat dalamnya seperti ini ya dia bumbu bumbu sudah jadi ini saca-ciang ini saca-ciang rasa sapi dan juga kecap asin saya pakai kecap asin yang ini ya kecap asin dan juga ini kecapnya dan juga air secukupnya yuk tonton terus videonya langsung saja kita panaskan minyak dan kemudian kita tumis jahenya ya kita tumis jahenya sampai harum dan kita masukkan daun bawangnya sampai harum dan kemudian ini ya saca-ciangnya kira-kira segini kita masukkan saca-ciangnya ya setelah itu kita masukkan kerangnya masukkan sedikit kecap dan juga air kira-kira segini ya kemudian kita tutup tunggu sampai kerangnya pada ngebuka sambil kita aduk sesekali ya nah setelah kerang sudah pada ngebuka kayak gini berarti tandanya sudah matang ya kemudian kita masukkan daun bawangnya koreksi rasa dan sajikan dan ini dia hasilnya jika kalian suka video ini jangan lupa subscribe like dan bagikan ke semua sosial media yang kalian punya terima kasih sudah menonton bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati